Ritual ini merupakan kegiatan mengenang dan membersihkan jasad para leluhur yang sudah ratusan tahun meninggal dunia. Walaupun sudah tidak banyak yang melakukan ritual ini, tapi di beberapa daerah seperti Lembang Bululangkan, kecamatan Rindingalo, yang masih melaksanakannya secara rutin yaitu 3 tahun sekali. Mengenai persepsi Ma Nene yang menganutal Luktodolo bahwa prosesi dari ritual Ma. Nene dimulai dengan para anggota keluarga yang datang ke Patane untuk mengambil jasad dari anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Patane merupakan sebuah kuburan keluarga yang bentuknya menyerupai rumah. Lalu setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, kemudian jasad itu dibersihkan. Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru. Biasanya ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang. Setelah pakaian baru terpasang, lalu jenazah tersebut dibungkus dan dimasukkan kembali ke Patane. Rangkaian prosesi Ma Nene ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga, di rumah ada tongkonan untuk beribadah bersama. Ritual ini biasa dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir. Pertimbangannya, karena pada umumnya, para keluarga yang merantau ke luar kota akan pulang ke kampungnya, sehingga semua keluarga dapat hadir untuk melakukan prosesi Ma Nene ini bersama-sama. Ritual Ma Nene lebih dari sekedar membersihkan jasad, dan memakaikannya baju baru. Ritual ini mempunyai makna yang lebih, dan mencerminkan betapa pentingnya hubungan antar anggota keluarga bagi masyarakat Toraja, terlebih bagi sanak saudara yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Masyarakat Toraja menunjukkan hubungan antar keluarga yang tak terputus, walaupun telah dipisahkan oleh kematian. Ritual ini juga digunakan untuk memperkenalkan anggota-anggota keluarga yang muda dengan para leluhurnya. Ma Nene merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengenang kembali jenazah nenek moyang. Ma Nene adalah upacara mengenang atau menghormati kembali jenazah keluarga kita yang telah mendahului kita yang sudah meninggal, kemudian dibungkus kembali dengan kain atau baju yang baru jasad nenek kita serta dibersihkan kuburannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!